Hei, nyokabar bro! Kalau kemarin gue udah unboxing laptop gaming dan juga smartphone gaming, kali ini gue akan unboxing salah satu aksesoris tambahan yang akan disukai para mobile gamer. Ya, di depan gue ini ada sebuah gamepad, tapi agak berbeda dari gamepad biasanya. Gamepad yang satu ini ada pendingin berupa kipas. Jadi mungkin akan sangat cocok buat gamer yang HP-nya punya masalah panas berlebihan kalau diajak bermain game. Gue sendiri gak tau nama atau merk gamepad ini karena memang gak tertulis di box-nya. Yang tertulis Mobile Game Controller dan tulisan SP Plus 2000mAh. Tulisannya ini kebanyakan aksara China yang gue gak ngerti. Dan ada gambar game PUBG. Di belakang box ada spesifikasi produknya. Produk model SP Plus, input 5V per 1A, outputnya 5V per 1A, baterai kapasiti 2000mAh, produk material ABS, berat produk 198g, suitable model 4,7-6,5, made in China. Langsung kita buka box-nya. Ada gamepadnya warna hitam, kabel charger micro USB warna putih, pendek ya. Ini karet cadangan buat tombol L dan R. Sekarang ke gamepadnya. Gak tertulis merknya ya, cuma ada tulisan game controller. Terus ini ada semacam analog. Bagian bawahnya ini terbuat dari karet. Terus ini ada tombol L dan R. Bagian tengah ini ada kipasnya, jadi udaranya akan disemburkan lewat sini. Kipasnya ini cuma ada satu ya. Di bagian belakang ada port USB, jadi gamepad ini punya fungsi sebagai power bank. Tapi cuma buat darurat aja ya, karena kapasitas baterainya kecil. Ini port micro USB buat charging. Ini tombol buat fungsi kipas. Kalau ditekan, bakal nyalain kipasnya dan ada indikator LED warna biru. Udara yang ditiupkan gak begitu kencang, tapi cukup terasa. Ayo langsung aja kita tes buat main PUBG Mobile. Yang ke atasnya ini terbuat dari plastik keras, tanpa ada bantalan. Terus yang bawah ini ada bantalannya, tapi tipis banget. Mari kita pasang. Kayaknya gue gak butuh analog ini. Jadi analognya bisa dilepas. Buat kalian yang mungkin gak suka dengan analog kayak gitu. Nah, di game PUBG, kita masuk ke setting. Terus control. Kita pilih sesuaikan. Di sini tinggal kita sesuaikan aja fungsi yang akan kita gunakan untuk tombol L dan R. Tombol L gue buat untuk fungsi tembak dan ukurannya gue perbesar. Tombol R buat fungsi loncat, tinggal disesuaikan sendiri ya. Terus simpan. Kita tes dilatihan aja ya. Kita nyalain kipasnya. Tombol R berfungsi dengan baik ya. Gue pakai AWM nih. Waduh, mantap. Maaf ya, saya nook bang. Tembak, mantap. Mantap ya, mantap. Oke deh, cukup testingnya. Seperti yang sudah gue duga sebelumnya. Jadi hard case yang gue pakai ini jadi lecet tergores parah. Karena penyangga gamepadnya yang keras tanpa bantalan. Bagian bawah juga lecet karena bantalannya yang tipis banget. Jadi saran gue, penyangga bagian atas maupun bawah kalian tambahin bantalan lagi. Bisa dari busa atau styrofoam. Atau HP kalian lebih baik dipakaian jelly case. Jangan hard case ya. Lebih baik jelly case karena lebih lembut. Kesimpulannya, gamepad ini bisa cukup diandalkan karena semua fungsinya bisa berjalan dengan baik. Tiga fungsi utama. Yang pertama kipasnya. Bukan berarti dengan adanya kipas ini terus HP jadi dingin terus. Nggak gitu ya. Adanya kipas ini akan memperlancar sirkulasi udara yang ada di sekitar HP. Jadi pelepasan panas juga lebih lancar menghindari terjadinya overheat atau panas berlebihan. Fungsi kedua, sebagai controller. Karena di gamepad ini kita diberikan tiga tombol tambahan. Yaitu tombol analog, tombol L, dan tombol R. Yang bisa digunakan tanpa sambungan bluetooth. Fungsi ketiga, yaitu menambahkan grip yang nyaman di genggaman. Karena bentuknya mirip dengan joystick game konsol. Dan tangan kalian juga nggak akan kepanasan lagi. Ada juga fungsi tambahan, yaitu sebagai powerbank. Tapi cuma buat darurat aja ya. Jadi misalnya kalau lagi asik main game, ternyata baterainya sudah mau habis. Dan lupa naruh charger di mana. Bisa pakai fungsi powerbank ini sambil nyari tuh charger nyilip di mana. Kekurang terbesar dari produk ini, yaitu pada bagian penyangga HP-nya yang keras. Bisa bikin HP jadi tergores. Jadi lebih baik ditambahin bantaran lagi ya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang tertarik dan pengen beli gamepad ini, silahkan cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi video. Jangan lupa klik like jika kalian suka. Tinggalkan komentar kalau bermanfaat share video ini ke teman-teman kalian. Buat yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya buat mendapatkan notifikasi kalau ada update terbaru dari channel ini. Dengan gue Al, terima kasih dan sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.